Ini adalah Aflah atau yang biasa kalian kenal dengan nama Mr. Kurir Tidak cuma sepeda motor atau mobil, sahabat aku yang satu ini memiliki koleksi yang unik sekali guys Dia memkoleksi jet ski dan juga kapal Dia adalah cucu dari pendiri JNE Aku penasaran sekali seperti apa gaya hidupnya, rumahnya, dan semua koleksinya Kita akan lihat semuanya satu persatu Mana ya guys, orangnya guys Tadi aku udah janjian sih guys, di belakang aku tuh udah ada banyak banget jet skinya guys ya Katanya dia ini punya banyak jet ski Harusnya udah bener nih spotnya Wah ini dia nih Halo bro Halo Akhirnya ketemu juga guys, ini dia Aflah Apa kabar? Alhamdulillah baik Guys dari jaketnya aja udah keliatan guys ya Waduh JNE Express Lagi ngurir ini lagi ngurir Katanya tadi abis ngirim paket juga ya? Iya tadi ke Pulau Sebrang, sampai Sumatra tadi Gila guys, dia nganterin sendiri loh guys Tapi udah berhasil ngirim Alhamdulillah berhasil Bro ini apa bro, lu emang hobi ini jet ski apa gimana sih? Kalau jet ski itu emang udah hobi gue sih dari dulu Dari kecil? Dari kecil Guys dia dari kecil mainan jet ski Tapi aku denger-dengar informasi katanya kamu tuh punya kapal Bener? Bener Bener ya? Bener Gila guys punya kapal, jet ski Terus apa lagi bro? Motor? Motor ada Ada, motor apa tuh? Motor listrik, motor bensin, ada Motor kecil juga ada Nanti mau lihat bisa? Ada boleh Motor kecil tuh apa? Gorilla gitu? Gitu kan, motor kecil mini GP gitu Mini GP guys, oke nanti kita lihat guys Sebenernya kita tuh pingin main ke rumah lu bro Tapi harus naik jet ski gimana? Ke rumah lu naik jet ski? Iya ayo Ini? Iya ayo Guys coba kita lihat dulu guys Ini jet skinya Aplah ya Coba coba kita lihat dulu Guys kita review jet skinya dulu aja ya Ini jet ski apa bro? Ini jet ski Seedoo Seedoo tipe apa? Tipe RXTX Tahun 2020 Aku denger-denger ini katanya udah di modif-modif gitu bro Iya, tipis-tipis lah Standard Guys, biasanya kalian modif-modif motor ya kan? Mobil, mentok-mentok Ini modifnya jet ski loh guys Apa aja yang di modif? Ntar ini kan juga motor Ini motor, tapi kan di air Oh iya, sorry sorry Ini motor juga motor Harganya lebih mahal daripada mobil Ini jadi aslinya itu warnanya itu bukan ini ya Ini udah wrapping, aslinya itu warnanya hijau Ini jok juga udah diganti Buat tipe yang racing juga Joknya diganti jok racing Nih Joknya aja berapa harganya? Itu jok, itu kulitnya doang, sarungnya doang itu cukup juga Sarungnya doang itu? Iya, sarungnya doang Sponnya enggak? Enggak Guys, sponnya enggak ya guys Cuma sarungnya doang Terus ada sponson tuh di bawah situ bisa dilihat Namanya sponson guys Iya, sponson Kita mah taunya Spon Bob Itu buat apaan kayak bumper gitu bro? Itu, aduh gimana jelasin ya Itu jadi biar stabil Oh stabilizer Iya Jadi anti guling-guling club nih ya Ini aku yang guling lama-lama Disini goyang-goyang nih guys Stabilizer beli berapa harganya? Itu beli di harga 11 juta Biar enggak jatuh gitu? Bukan biar enggak jatuh Jadi kalau kita jalan lurus itu kan ada ombak kan pasti kan? Nah itu biar ngejaga dia tetap stabil lurus terus Ada lagi ini grip Hand grip? Iya, hand grip Hand grip Oke, selain itu kita punya kenalpot Kan enggak kelihatan bro kenalpotnya bro Tetap aja, suaranya kan kedengeran Suaranya garang Iya lah Guys, ini suaranya kenalpot racing Enggak kelihatan guys, dia ada di bawah guys Tapi nanti kita coba dengarkan suaranya Ini kan standar bawaannya 300 Force powernya 300 Ini tapi udah gue modif naik 50 HP, 350 Dia bore up lah curo Iya, iya bore up lah Jetski dibore up Yaudah kita mau kerumah bro Mau kerumah? Iya Ikut ya, jadi ya Mau kerumahnya harus naik jetski Iya lah Sepatu gimana lepas dulu ya? Gak usah udah pake aja Itu basah bro Gak apa udah Guys, pertama kali aku mau bertamu kerumah orang Malah disuruh naik jetski lah Gara-gara semobil ada garasi kapal Waduh, pelampungnya aja pro ini ya Kalau pelampung biasa yang tebel warna orin Tentang gak? Iya, itu mas Oke, sudah Wow bro, goyang-goyang ini gue bro Langsung duduk Duduk? Iya Oke Bro, lu umurnya berapa bro? Gue masih 20 tahun Guys, dia baru 20 tahun guys Dinyalain Mudah-mudahan selamat nih Tentang guys Oke, sore-sore ini agak-agak ombak apa-apa ya Guys, katanya agak-agak ombak Kita mandi nih disini Ya, paling numpang mandi di rumah lu bro Gak apa-apa lah boleh-boleh Lu, top speed berapa bro? Ini top speed bisa nyampe 120 Bisa nyampe 130 juga Wow, gila guys Kemarin aku coba mentok 70 Tergantung ombak juga Dan di laut sama di darah itu 130 itu beda Tergantung CC ya? Iya Gila Ini kerjaan Aplah kayak gini guys Setiap hari main jetski aja Sebenernya rumahnya yang mana ini guys Tuh Rumahnya yang mana Masih muter lagi ya Mereka muter lagi? Iya Rumahnya jauh guys katanya Nah ini baru keluar nih Ini baru keluar Iya, karena ini kan tutup 24 jam Makanya ombaknya nggak berasa kan Nah sekarang kita udah buka Itu tutupan apa? Jam Oh, jam Sekarang ini udah lalu cepat Oh, lompat guys Gede kan ombaknya gini Iya bener Kayak, lo bayangin Lompat yang paling jalan dari pulau Apalagi segera di sini Dan itu 50 km tadi Jalan kayak gini Siap, mati gua bro Ini rumah dimana ini sebenernya? Maaf nih Gokil guys Gokil guys Ini asli aku mati Nah, ini kita masuk komplek Masuk komplek? Iya, ini kompleknya Guys, dia masuk komplek katanya guys Ini namanya komplek Pantai Mutiara Komplek Pantai Mutiara Iya Wah Ini belakang rumahnya orang semua ya? Iya, ini belakang Yang hobi naik kapal siapa bro? Kalau hobi naik kapal kita biasa rame-rame Kumpul sama keluarga Kemudian kita nginep di pulau Nah, nanti di sana ada yang mancing Ada yang renang Jadi satu keluarga lo suka naik kapal semua ya? Iya, betul Itu pada punya jet ski juga ya? Semua, rata-rata di sini punya semua Satu rumah tuh minimal ada satu lah Soalnya kalau nggak suka dia nggak tinggal di sini kali ya? Iya, kapal takutnya dia ketahuin juga Mungkin kapal takutnya Itu malah punya finisi dia Iya, ini finisi kita tuh Wah, si Lucky udah nyampe Lu, ya bang? Andi aku lu Masa Parkirnya gimana gitu bro? Gini, setengah Gitu? Iya Wah, ini kapalnya apa nih? Jet ski itu nggak ada remnya guys Jadi dia harus pelan-pelan hati-hati Betul, nah ini caranya juga ada triknya nih Yang paling susah itu sebenarnya parkirnya Parkirnya susah? Iya, ini kalian gas Tahan pakai ini Ini tuh bukan rem ya, ini mundur Kayak stop gitu ya? Iya, tarik lagi Tungguan lagi, tarik lagi Tungguan lagi Nah, dia jadi pelan Wah, dia udah pro dia Seru nggak? Seru sih bro, tapi kenapa mereka bisa nyampe duluan bro? Iya, karena kita memutarnya lewat luar Wah, tau gitu tadi langsung aja di sini bareng mereka Jet ski lewat darat? Iya jangan Oh iya Mereka naik apa tadi? Naik mobil Ternyata bisa guys naik mobil Emang dia mau pamer aja sebenarnya Tapi seru guys Begitu keluar area awal tadi Katanya Aplah itu udah melewati dam ya? Iya, dam Tiba-tiba airnya begini guys Itu baru berasa tuh, berasa kan bro? Wah, langsung ciprat-ciprat semua Akhirnya aku ganti baju guys Karena tadi basah kuyup Ini dia santai-santai aja Karena udah tiap hari begini Udah prepare lah Tuh Ini jadi dia parkir di sini aja bro? Iya, parkir di sini aja Gak apa-apa Gak apa-apa Itu kapal kecil? Itu juga kapal kecil, tapi jarang dipakai sih Kalau yang ini kapal apa bro? Ini maraton Namanya maraton Sport Cruise 42 Ini asik banget ya Biasanya naik ini kemana bro? Kita biasa ke Pulau Seribu Ke Pulau Seribu Nah itu ada macem-macem Tujuannya Kadang kita ke Pulau H Kadang kita juga ke Pulau Poncuk Pulau Pramuka Tau? Enggak Kirain H, I, J, K Bukan dong, salah dong Ini buat area santai makan-makan gitu ya? Iya, ini biasanya kita Barbecue bisa? Di situ bawa kompor doang Iya, bisa ya Masak-masak Ini ada sink buat cuci tangan-cuci tangan Ini ada kompartemen-kompartemen Kita mau intip bagian atas dulu bro Oke Lu bisa bawa kapal ini gak bro? Aduh kok gak bisa gue Jadi kalau lagi pergi naik ini yang bawa siapa? Kita pake nakoda ada Wah Punya nakoda sendiri dia Ini mewah banget sih guys Lihat, bagus banget Krum-krum Nih Pake Garmin Garmin Jadi udah gak mungkin hilang loh ya Ini bisa juga untuk duduk-duduk ya Iya, ini untuk kapasitas Di 15 orang Ini? Iya Kapal ini bisa 15 orang guys Dan ini comfy banget loh ini duduknya ya Gak tegang-tegang banget Ini yang seru guys ya Di bagian bawah nih Aku kasih lihat Ada apa bro? Ada kamar Ada toiletnya juga Nah ini tapi kamarnya gak sembarangan Toiletnya juga gak sembarangan Tadi aku udah sempat ngintip Waktu aku ganti baju Kamarnya tuh enak banget loh Guys, ini agak gelap guys Karena mesin kapalnya sedang tidak dinyalakan Tapi kalian bisa lihat aja sekilas ya Aku kasih lihat Ini toilet Toiletnya bagus banget guys Udah kayak toilet rumah Lengkap Ada closet Ada wastafel Semuanya lengkap Ada shower juga di sebelah sini Buat mandi guys ya Bersih banget Kita tutup Disini ada televisi Bisa nonton apaan lu bro di tengah laut? Banyakannya yang gak ada sinyal Nah ini temen-temen lihat Ini kamar ya Ini ada kasur Jadi bisa tidur 2-3 orang bisa nih ya Bisa Itu AC ya tuh yang belarang Itu AC? Langsung ya Ini ada dispenser Lengkap Ini ada lemari Kulkas Kosong Ini kalian lihat Saya duduk-duduk lagi Mantep banget guys Kalian pingin gak guys Tidur di laut kayak gini guys Wah Mantep nih ya Nah ini ada Aku bilang tadi ada kamar Tapi menurut apa ini? Storage Penuh dengan ini Sofa juga Bisa duduk-duduk gitu ya Ada pelampung Yang penting safety pertama ya Tadi kita udah Lihat jet skinya Udah lihat kapalnya Sekarang kita mau lihat apa lagi bro? Kedalam lah bro Lihat rumah sama mobil motor Oke oke Lihat guys Tangganya tuh semua pada punya kapal gitu loh guys Tuh Tapi lu ini juga bro ya Kenal sama tetangga-tetangga semua Kurang sih Kurang ya? Kurang-kurang Dia kehidupannya udah seperti The Wolf of Wall Street ya Jadi ini area belakang rumah Iya Area belakang rumah Disini ada aquarium gede-gede juga guys Aquariumnya gede isinya Glovis guys Ada ikan lagi Aquariumnya dua gede-gede guys Wah Ini kenapa ditutup-tutupin gini bro? Gak dipakai Hah? Guys dia punya ruang tamu Sofanya gede banget ya kan? Ada TV jarang dipakai ya? Emang gak pernah ngumpul disini gitu? Sering sih biasa keluarga besar Warga mumpul semua disini Oke Cuman lagi ditutup-tutup Wah ini gila keluarga besar banget ya Ini aquarium lagi nih bro Ya ampun bro Lu punya Toko sofa apa gimana nih? Sofa-sofa mulu Sofa lagi Lagi-lagi Glovis lagi Kenapa Glovis mulu bro? Emang supaya hiasan aja ya Guys Glovis lagi guys Nah disini canggih banget aquariumnya Ini digital guys Jadi semuanya bisa kalian lihat disini Suhu di luar 30 derajat Suhu air 26 derajat nih Apalagi koleksinya toples sama kayak emak-emak Di luar sini dong kayak gitu dong Nih Banyak banget toplesnya segala bentuk Kenapa banyak banget loh? Ya itu emang dari lama-lama Kita lihat Kalau yang ini biasa lah guys Ini Oscar Oscar Ada Arwana lagi Dua masih baby-baby ya disini Coba kita lihat lagi nih Ini yang lebih besar size-nya guys Ternyata Mister Kurir juga hobi hewan guys Dia punya arwana super red Dan ini nyala banget Lihat tuh Wow Tadi kita udah lihat ikannya Sekarang kita mau kemana lagi bro Kita lihat apa lagi? Mau lihat apa lagi ya Mobil Mobil? Lu ada banyak mobil? Ada tapi Gak disini di rumah satunya lagi Mana ada ceritanya sih Bener sih guys Ini aku lagi di garasi Cuma kayak gak ada mobil ya Ada Tapi lu koleksi mobil banyak? Lumayan lah Rumahnya beda lagi? Beda lagi Tapi di sekitar sini juga Itu cuma buat naruh mobil doang? Naruh mobil Ini? Ini Ini Enggak ada kosong Kalau mau naik kapal Oh kalau naik kapal disini Ini rumah buat kapal Yang itu rumah buat mobil Malah dia katanya ada 4 rumah ya Yang satu buat kapal Satu buat mobil Dua lagi buat apa? Dua lagi satu yang buat tinggalin Oh satu buat tinggalin Satu lagi? Satu lagi apartemen Satu lagi apartemen Yaudah kita kesitu aja Yaudah Tapi gue mau naik jet ski dulu Aduh guys repot guys Naik jet ski lagi ke rumah satunya Iya Yaudah Udah lah Besok gue dateng lagi dah Bener ya? Iya Oke Guys next Kalian mau lihat kita ke rumahnya dia Kita lihat koleksi mobilnya Kalian komen di bawah guys Oke Makasih semua yang udah nonton Kalian komen di bawah guys